What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arking dan malam hari ini adalah pertama kalinya gue ngevlog sambil jalan-jalan teman-teman kayak gitu Ini gue lagi ada di Kemayoran teman-teman, landasan pacu di Kemayoran Jadi malam ini sebenarnya, sebenarnya ini gue tuh lagi pengen ngeraba-neraba gitu Ngeraba dari performa aslinya si oli samping United yang lagi gue pake teman-teman, United MX2T Karena ini sebelumnya seminggu, gue udah pake seminggu ya, ini gue kok agak, menurut gue agak membingungkan gitu Ini posisinya ini oli dimana sih, gitu, itu yang gue pikirin Makanya hari ini gue pengen agak ngajak si United ini ke pinggir-pinggir jurang ya Ke batas limit yang tertinggi lah, gitu teman-teman Kita akan coba di jalur Kemayoran, ini yang biasa dipake untuk street race, drag race di Jakarta Utara ya disini nih Kalau gak salah, tapi iyalah Nah ini jalur agak lurus, jadi kita agak bebas teman-teman Kita ambil pinggir aja deh Kita nyari jalan yang agak enak Ini sebenarnya enak Nah ini teman-teman ya, ini proses gue nge-review tuh begini teman-teman Proses gue observasi tuh gini Oli gue ajak jalan santai nih Kita ajak jalan santai Responnya gimana? Respon ketika bukaan gas kecil sampai besar tuh gimana? Ini dari bawah ke tengah Selesai lagi jebret Bawah ke tengah sih kayaknya nurut sih, masih mau kayaknya Masih mau, oke Nanti kita cari jalan untuk Kita buat langsam di RPM tengah ke atas teman-teman Buat jalan santai tadi sih udah oke Ini dari tengah sih udah mantap kayaknya Nanti kita cari jalan agak kosong teman-teman Karena mungkin butuh sekitar 200-300 meteran ya Buat gue untuk Observasi Kemampuan dari Oli ini teman-teman Ini di jalur ini lumayan murus banget ya teman-teman ya Ini buat yang suka ngetes motor Setting motor Ini disini enak banget ini cok Ini gue sebenernya belum begitu apal sama jalan ini teman-teman Karena Tadi siang gue kesini ya Ini kayaknya banyak lubang gitu Kalau di pinggir gue segerinya Pas gue gas Ada lubang Nah cuma kalau di tengah gue agak gak enak Karena itu jalur buat mobil teman-teman Gitu Tepuk aja yang lebih berterang Nah ini Dari tadi gue udah jalan di RPM tengah nih Digantung gak sih enak-enak aja sih Ini kita gaspol Ini agak sekolah pas gue terbalik Salah gue Nah kita cari yang agak enak Ini gue sukanya Gue kalau jalan jauh biasanya gini Gue cuma gantung gas aja di IGG5 gitu kan RPMnya dari tengah atas-tengah atas gitu Enak sih men Polinya termasuk enak sih Cuma yang gue bingung kok pas Sukanya tuh pas gue berangkat pagi Atau Siang itu kok gak enak gitu Suaranya berisik banget nih Coba kita gaspol ya cok Bismillah Masih lumayan enak sih cok Wow tuh apa tuh CBR kayaknya tuh Cek banget Gue gak mau ngeladenin dia Karena itu menurut gue Agak memaksain Kita gas lagi cok Mulai rame Mulai rame Ini sampe Tutup Oli sampingnya Complok Anjay Oke Tadi gaspol yang pertama ya Kita coba cari putaran balik lagi Untuk gaspol yang kedua Enak disini ya Jadi kita tuh gak sekenceng-kencengnya kita Kita udah tau gitu loh Waktunya kita nurun kecepatan itu Ketika mau ketemu dengan Putaran balik ini teman-teman Karena ini bahaya ya Pusat Waduh Tuh jalannya berlombang teman-teman Nah ini banyak mobil mungkin yang gue takutin Udah biarin ya Lumayan enak juga cok Tapi tadi di atas itu sebelum Sebelum Sampai gue gaspol tadi Di gigi 4 Mesin Getarannya lumayan Gitaran di mesin itu lumayan kenceng juga Bikin paha Kesemutan Yaudah cukup tuh teman-teman Gue udah Sebagian besar gue udah tau Kemampuan dari Oli nih Sampai mana Batas Gue bisa aja Kalau ini Lari Itu Yaudah Waktunya kita pulang Untuk respon di atas Kayaknya masih Nih Tuh Menurut gue masih kurang ya Kurang-kurang enak lah Kalau dibandingin sama yang ini Total Atau mungkin GPA Karena kan harganya 40 ribuan nih Hampir 40 ya 36 ribuan lah Jadi kalau dibandingin sama total ya Masih kurang lah coy Kurang galak Kurang galak Kurang responsif Cuma ya Dia diajak lari masih Mau gitu Diajak lari masih Mereka Cuma Untuk detail-detail Yang kita butuhkan Waktu lagi Gaspol tuh Apa ya Kurang 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 Just Gitu Kayak gitu Dan yang paling gue gak suka Dari Yoli ini Ini gue sepil sedikit Ini di mesin Agak berisik ya Teman-teman ya Kalau gue copot helm tuh Dengeran banget gitu Suara mesinnya tuh Dengan banget Padahal posisinya Gue pake setelan basah men Begitu itu Paling gak suka tuh Gue dari Yoli sampe Cuma karena gue ajak lari masih oke Jadi gue berani Agak ngebut gitu Tadi itu hitungannya bukan Gaspol yang kayak kalian bayangkan ya Itu ya cuma Gaspol-gaspol Turing lah Van Gaspol untuk 28 Kayak gitu Ya begitulah riding style gue Tentu Mungkin kalau diukur Di speedometer ya Gue pernah ngukur sih Pake GPS dulu Pas pulang kampung Itu Top speed gue Untuk touring itu Yang sering Gue pake itu ya Mungkin 120 Itu juga di jalan Semarang Itu yang lurus-lurus Semarang Pekalongan Pantura tuh Itu gue berani tuh Saat 20 Karena memang Enak gitu Buat jalan lurus Itu men Jadi Spoiler aja nih Nanti lengkapnya Akan gue ceritakan Di review lengkap ya Tapi hari ini Gue Udah dapet Kesimpulannya Dari oleh United MX2T Nah ini Sebenernya tadi Siang itu Udah mau gue kuras Teman-teman Gue kuras kenapa Karena suaranya tuh Berisik banget Gue gak berani gitu Pake oli Yang salah satunya Diberisik di mesin itu Gue gak berani Pake lama-lama Nah cuma Karena dia Diajak lari Masih mau Dan gue pun Pake setelan basah Jadi Khusus untuk malam ini Gue akan habiskan Satu tanki dulu Teman-teman Ya kan Nanti abis itu Kita ganti ke Poli selanjutnya Teman-teman Gitu Kemarin gue belum bikin Review lengkap Dari itu ya Apa namanya Kemarin tuh Mafik Mafik Tar mungkin Selasa Atau Gue Upload Teman-teman Karena gue Masih Nyusun juga Scriptnya Dan ini Masih Proses observasi United MX2T Dan udah Dapet kesimpulannya Teman-teman Kayak gitu Ya mungkin Kelemahannya Kalau ini Bukan buat Ini teman-teman Bukan buat Gaspol Abis-abisan Tengah-tengah Tengah sama Sekali Dan gue Enggak Enggak Rekomen Tengah Terpada Mesin Kalian Rusak Kecuali Kalian Udah Feelingnya Udah Dapet Dari Oli Kapan Harus Surun Gas Kapan Bisa Naik Gas Kayak Gitu Sama Sakit Keluarga Kayak gitu ya men ya Buat yang mau Reading Bareng Malam-malam Ya bisa Mungkin kita bisa Nyusun waktu Buat ketemuan Teman-teman ya Tapi Gue gak bisa Ngeladainin Buat kalian yang Suka gas Pol Abis-abisan Gue gak bisa Teman-teman Cuma kalau Cuma sekedar Muter-muter Ya Kita nyari-nyari Gas pol-gas pol Biasa Gas pol-gas pol Alah Motor standar Bisa Teman-teman Gue masih Mau Jalan bareng Cuma Kalau Soalnya Gue Suka Ngeliat Youtube Itu Yang Motovlog Motovlog Naik Racking Buset Gas polnya Abis-abisan Banget Berarti Jalannya Rame Itu Gue Maaf Banget Ya Teman-teman Gue gak Berani Apalagi Masih Di Dalam Kota Jakarta Gak Berani Kecuali Di Jalan Kemayoran Tadi Itu Berani Lurus Juga Berani Karena Jalannya Bagus Untuk Di Tengah Jalannya Bagus Dan Lurus Dan Panjang Gitu Dan Juga Kalau Gue Lagi Pake Oli Samping Enak Kalau Lagi Gak Enak Aduh Gak Berani Kayak Oli Ini Kayak Oli United Gue Gak Berani Buat Gas pol Tadi Dua Kali Aja Itu Gue Udah Serem Untungnya Setelan Motor Gue Standar Jadi Ketika Gue Gas pol Resikonya Gak Besar Amat Daripada Ketika Gue Ngebayangin Kalian Yang Pake Oli Ini Mesin Udah Di Quarter Bombang Udah Digede Gedein Kompresi Udah Naik Pengapian Udah Naik Pake Oli Murah Nah Di Gas pol Begitu Tuh Apa Ya Resikonya Tuh Ya Beberapa Kali Lebih Besar Untuk Gym Daripada Gue Yang Motor Standar Atau Daripada Orang Orang Yang Pake Motor Standar Teman Kayak Gitu Ya Teman Teman Gue Udah Mau Nyampai Rumah Thanks For Watching Untuk Mendengarkan Bahasa Bahasi Dari Gue Mudah Mudah Bermanfaat Teman Teman Ya Udah Teman Teman Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Gue Selanjutnya Teman